sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe nya ya kuih 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 hai kembali lagi di channel raun raun kuih dan pada episode kali ini saya akan mereview tentang kelas bisnisnya Malaysia Airlines dan akhirnya untuk pertama kali saya bisa naik kelas bisnis di pesawat terbang Alhamdulillah perjalanan saya dimulai dari KL Central menuju Bandara KLIA dengan KLIA Express dan hanya dalam waktu kurang dari setengah jam saya sudah tiba di Bandara KLIA Main Terminal jadi saya baru turun dari KLIA Express ke Departure Hall dan segera setelah saya tiba di Terminal utama Bandara KLIA saya langsung bergegas menuju check-in counter untuk kelas bisnis Malaysia Airlines yang terletak di lantai departure share jadi seperti ambil saya bilang tadi kalau saya untuk kepulangan ke Midan ini akan naik tiket bisnis kelas Malaysia Airlines menuju Midan dengan hanya menambah sekitar 35 US dollar atau sekitar 35 ribu rupiah nah jadi check-in counternya pun juga berbeda dari yang kelas ekonomi jadi kita nggak perlu lagi berlama-lama gitu ya kita akan menuju ke check-in counter untuk bisnis kelas Malaysia Airlines nah ini dia counter check-in untuk bisnis kelas dan first kelas Malaysia Airlines ini ya sangat sepi ya karena emang tidak tergantungnya pengumpangnya dan juga kita tidak perlu antri panjang untuk check-in sementar lagi menuju ke Medan jadi tadi baru selesai check-in di business class check-in counter di KELIA jadi sekarang kita akan menuju ke dual-bed lounge nah jadi tadi barusan melewati kemudian di pemeriksaan PEMIA dan sekarang kita akan menuju ke jadi karena kita bisnis kelas kita immigration yaitu di counter nomor 1 dan 22 jadi sekarang udah selesai di imigrasi di bisnis kelas jadi cepat ada orang dan sekarang kita akan menuju ke gate H8 jadi kita akan menuju ke Kuala Namu misalnya H8 yang berada di lantai atas dari departure hall nya oleh pemeriksaan PEMIA jadi kita lihat di mana sih kondisi kondisi London Lounge Regional Malaysia Airlines jadi sekarang saya sudah berada di London Lounge Regional Malaysia Airlines di BIN Terminal ini khusus untuk rumpah kelas bisnis dan kelas satu yang memiliki tujuan perbangan ke daerah kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur seperti Hongkong dan Taiwan Lounge nya sangat nyaman dan juga memiliki proses yang sangat lengkap seperti ada ruang sholat ada kamar mandi ada shower kemudian juga ada ruang bermain untuk anak-anak ada bar dan juga ada ruang buk tidur meja untuk baca pun juga tersedia nah dan ini dia ruang untuk tidur ruangnya terbagi dua yaitu untuk laki-laki dan juga untuk perempuan dimana di masing-masing kamar terdapat 3 tempat tidur dan ruang anda pun juga sangat nyaman di kondisi London Lounge Regional di KELIA dan Terminal kita dapat banyak ruangan dan lokasi yang cukup lengkap yaitu banyak makanan, ada ruang tembi area, ada ruang untuk tidur seperti pos saya yang ini sekarang ada kamar mandi, ruang sholat dan lain-lainnya kita bisa belajar ada ruang setelah campur ada ruang sehingga mulai kondisi альные ruang Oh, ya. Terima kasih. Toiletnya sangat bersih, terutama untuk ruang showernya. Karena ruangannya pun juga cukup besar dan juga prosesnya sangat lengkap seperti ada shampoo, sabun, sikat gigi, dan juga ada parfum untuk para penumpang yang ingin mandi. Pilihan makanan yang tersedia di lounge ini pun juga sangat beragam dan banyak sekali. Seperti ada kopi, teh, susu, kemudian juga ada sandwich, roti, ada lagi dimsum, ada pastel, riso, ada nasi, ada mie, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih telah berkeliling-keliling di sekitar Malaysia Airlines, perusahaan lunch regional, fitur yang utama di penderai Canggolubur. Terlalu banyak pemakanan yang sudah saya tampilkan tadi dan saya pilih. Ini dimsum dan ini vegetable spring roll, dan juga ada infused water sebagai minumannya. Suasana di lounge ini cukup tenang, tidak begitu, tidak begitu, tidak begitu, sebabnya kita mising, dan saat ini, saat ini, saat ini, saat ini kita akan berangkat menuju medan, tiba kita untuk keluar dari lounge ini dan menuju ke Ketan. Nah, sekarang cukup sekian review saya tentang kota-launchnya Malaysia Airlines ini. Buat sekarang, saat saya untuk menuju ke Gid H8 untuk pesawat Malaysia Airlines menuju Kota Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah pesawat Malaysia Airlines Boeing 737-800 dengan kode seri 9M MXA dengan desain 4 years library of Malaysia Airlines yang sudah saya naikin di penerbangan sebelumnya dari Medan menuju Kuala Lumpur yang linknya akan saya berikan di description box. Beginilah situasi ruang tunggu untuk penerbangan Malaysia Airlines MH864 dari Kuala Lumpur menuju Medan di Sumatera Utara, di mana terdapat banyak penumpang yang baru-baru pulang umroh dari Saudi Arabia. karena kali ini saya duduk di kelas bisnis, jadi saya melakukan guliran pertama untuk masuk ke kabin pesawat. dan inilah kabin kelas bisnis yang akan saya naikin semua dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Medan dalam waktu 1 jam. dan inilah kursi saya samanan penerbangan dengan nomor 3F dengan windows seat. kursi kelas bisnis pada penerbangan Malaysia Airlines kali ini sangat nyaman dan lega, dengan ruang kaki yang sangat luas, serta tebal hidupnya yang sangat lebar, dan juga terdapat banyak fasilitas serta hiburan untuk para penumpang sama dalam penerbangan. bahan bacaan yang tersedia pada kelas bisnis ini sebenarnya hampir sama dengan kelas ekonomi, akan tetapi ada tambahan yaitu Koran The Straight Times. semua bahan bacaannya seperti majalah dan juga instruksi keamanan, semuanya itu dibungkus dalam plastik sehingga tidak rapi. Oh iya, kursinya pun juga bisa direbahkan hingga 150 derjat, sehingga bisa membuat kita merasa sangat lega dan nyaman sebenarnya penerbangan. ukuran layak untuk in-flight entertainmentnya sebenarnya sedikit lebih besar dari kelas ekonomi, akan tetapi masih tidak begitu responsif, meskipun lebih baiklah di kelas ekonomi. sebelum pesawat lepas pelantas, Pramugari membagikan welcome drink yang terdiri dari beberapa macam minuman, akan tetapi saya pilih orange juice. setelah selesai membagikan minuman, Pramugari selanjutnya membagikan hot towel kepada semua penumpang hot business. dan inilah pandangan yang dapat kita lihat dari kaca cendela pesawat, sesaat setelah pesawat Malaysia Airlines Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan MH864 lepas landas dari Bandar Indonesia Kalumpur menuju Medar Sumatera Utara. terdapat banyak berkembang kapal sawit yang terlihat. untuk in-flight mealnya, Pramugari menawarkan 2 jenis makanan, yaitu gado-gado dan sandwich tuna. kali ini saya pilih sandwich tuna. ditambah lagi dengan minumannya, yang saya pilih yaitu apple juice. chocot berils dengan induksi in black pun dibagikan kepada setiap penumpang. rasa sandwich tuna pun enak. terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!